Halo semua, Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku Riffel de la Vega Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat roti unyil Dan roti unyil ini bisa kalian titipkan di warung dengan harga 1000 rupiah aja Untuk keuntungan jangan ditanya ya, keuntungan dari roti unyil ini berlipat banget Dan cara membuatnya juga sangat mudah banget Oke guys, sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku Oke, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan Untuk membuat roti unyil ini bahan-bahan yang diperlukan Pertama, disini aku udah siapkan 250 gr tepung terigu protein sedang 1 sendok teh bread improver Setengah bungkus susu bubuk atau setara dengan 15 gr 1 sendok teh ragi instan atau porun permifan 1 butir telur, tapi ini yang dipakai setengahnya aja Kemudian 2 sendok makan gula pasir 1 sendok makan, margarin, boleh merek apa aja Dan air putih secukupnya Sedangkan untuk isian rotinya, disini aku udah siapkan sosis dan juga coklat meses secukupnya Kemudian ada keju, untuk kejunya aku pakai keju kiluan merek winchise Kemudian selai strawberry dan juga selai blueberry Oke guys, langsung aja kita akan mulai membuat adonannya ya Kita campurkan tepung terigu ke dalam mangkuk mixer Lalu tambahkan 1 sendok teh bread improver Dan 1 sendok teh permifan atau ragi instan Nah ini untuk ragi instannya gak aku kembangkan dulu ya Karena masih baru, jadi gak usah dites dulu Kemudian masukkan setengah bungkus susu bubuk dan juga gula pasir Untuk telurnya kita pecahkan dulu Lalu kita kocok lepas Dan kita masukkan cukup setengahnya aja Dan karena adonan ini memakai telur Jadi untuk takaran airnya disesuaikan aja ya Karena volume telur yang kita masukkan juga pastinya beda-beda Kemudian kita masukkan air dingin secukupnya Nah ini air dingin aku siapkan 100 ml Tapi aku gak masukkan semua ya Akan kita mixer dulu Takutnya nanti terlalu lembek Oke langsung aja kita nyalakan mixer dengan kecepatan level 5 ya Kita aduk terus sampai tercampur dengan rata Oke guys, kalau adonannya sudah tercampur seperti ini Langsung aja kita tambahkan 1 sendok makan margarin seperti ini ya Langsung aja kita campurkan Kemudian kita mixer lagi sampai benar-benar kalis Nah buat kalian yang kemarin bertanya Apa sih perbedaan membuat adonan dengan menggunakan air hangat Dan dengan menggunakan air dingin atau air es Jadi gini ya guys Isi air hangat itu kita gunakan ketika kita membuat adonan Dengan manual ataupun diuleni pakai tangan Sedangkan kalau misalkan pakai mixer Itu harus pakai air dingin ataupun air es Karena apa? Kalau misalkan kita menggunakan air dingin Itu untuk mencegah suhu yang terlalu panas pada mixer Saat diuleni ya Ataupun saat dibuat adonan Oke guys, ini adonannya sudah mulai kalis ya Dan sekarang aku matikan dulu mixernya Akan aku cek apakah adonannya sudah benar-benar kali sempurna Nah ini tangan aku udah bersih ya Jadi langsung aja aku tarik adonannya Dan ternyata ini masih gampang putus ya Jadi belum kali sempurna Jadi kita akan mixer lagi sampai benar-benar kali sempurna Sebetulnya sih ini bisa-bisa aja Tapi kalau misalkan untuk adonan seperti ini Biasanya untuk adonan seperti ini hasilnya itu Kalau misalkan kita uleni pakai tangan ya Jadi kalau misalkan hasil kali seperti ini Kita harus melakukan 2 kali proofing Dalam arti setelah di mixer Kita harus diamkan dulu selama kurang lebih 1 jam Atau sampai mengembang 2 kali lipat Tapi kalau misalkan adonannya Sudah benar-benar kali sempurna seperti ini Tidak perlu 2 kali proofing ya guys Cukup 1 kali proofing juga bisa Karena kalau misalkan adonan sudah kali sempurna seperti ini Sudah bisa langsung dibentuk Langkah berikutnya Kita keluarkan adonan dari mangkuk mixer Kemudian kita taburi dengan tepung terigu Supaya tidak terlalu menempel ya Setelah ditaburi dengan tepung terigu Kemudian untuk adonannya ini Kita akan bagi dulu menjadi 50 piece Atau kalau misalkan ditimbang Ini beratnya kurang lebih 10 gram ya Kalau misalkan kalian gak punya timbangan Ada cara lain Yaitu kita bagi 2 dulu sama rata untuk adonan ini Setelah dibagi 2 kita bagi 5 Nah untuk masing-masing adonan yang dibagi 5 tersebut Kita bagi lagi menjadi 5 bagian Kemudian kita bulat-bulat Atau sambil kita kempiskan Supaya tidak ada gelembung ya Nah kalau misalkan dikempiskan Ini bentuknya ataupun ukurannya Kurang lebih sedesar bakso ya Nah jadi kalau misalkan kalian gak punya timbangan Kalian gak usah khawatir Masih ada cara lain untuk membuat Ataupun membagi adonan ini menjadi 50 piece Langkah berikutnya Kita akan mulai membentuk adonan Dengan cara dipilih seperti ini Sampai tidak ada gelembung Setelah itu kita taburi dengan tepung terigu Dan kita gilas dengan menggunakan roll pin Lalu kita ratakan dan kita isi dengan Slice strawberry secukupnya Seperti ini Setelah itu kita rapatkan Untuk masing-masing pinggirannya ya Setelah dirapatkan semua Langsung aja kita bulung ke arah yang berlawanan Sehingga membentuk huruf S Setelah itu langsung aja kita simpan Dalam loyang yang sudah diolesi Dengan sedikit margarin Lalu kita tutup dengan menggunakan plastik Oke langsung aja kita mulai Ke bentuk yang berikutnya Caranya seperti tadi ya Kita pilin dan kita taburi tepung terigu Lalu kita gilas dengan menggunakan roll pin Lalu kita isi dengan selai blueberry Sama ya kita rapatkan dulu Nah untuk yang bentuk blueberry ini Kita bedakan Jadi untuk bentuknya Kita gulung ke arah yang sama Seperti ini ya Oke Simple banget kan Oke kita mulai ke bentuk yang berikutnya Masih sama seperti tadi ya Kita pilih dulu Lalu kita ratakan Kemudian untuk isiannya Ini aku pakai selai coklat Lalu kita rapatkan ya Nah setelah dirapatkan Ini akan dibedakan lagi bentuknya Jadi kita lingkarkan Dan ujungnya ini kita silangkan Seperti ini ya Cukup mudah banget Oke seperti ini Oke untuk yang berikutnya Langsung aja kita gabungkan 8 adonan Dan kita kempiskan dulu Sampai benar-benar tidak ada gelembung ya Karena kalau ada gelembung Nanti hasilnya gak bagus Oke setelah itu Kita beli tepung terigu secukupnya Lalu kita gilas dengan Menggunakan roll pin Kita gilas Membentuk lingkaran Seperti ini ya Oke setelah dibentuk lingkaran Langsung aja Kita potong Menjadi 8 bagian Setelah dipotong Setelah dipotong menjadi 8 bagian Langsung aja kita ambil 1 potong keju Lalu kita letakkan Di bagian pinggir Dan digulung ke arah dalam Seperti ini Oke bentuknya jadi bagus ya Cukup mudah Dan simple banget Untuk cara pembentukannya Oke bentuk yang berikutnya Seperti biasa Kita kepiskan dulu Dan kita gilas Dengan menggunakan roll pin Nah ini kita gilas Untuk membentuk lonjong Seperti ini ya Untuk panjangnya Sesuaikan aja Dengan potongan sosis Yang kita potong Seperti ini Setelah itu kita iris Bagian kiri kanannya Seperti ini Lalu kita silangkan Dengan cara seperti ini Oke jadinya ini dikepang ya Bentuknya Yang berikutnya Kita akan membuat Roti isi vlah Seperti yang kemarin Aku pakai daun ya Tapi karena ini kecil Nggak usah pakai daun Kita cukup pakai Cetakan spuit aja ya Oke seperti ini Cukup mudah ya Oke untuk bentuk yang berikutnya Sama ya prosesnya Kita pipihkan Lalu kita gulung Sosis yang sudah dipotong-potong tadi Dan kita potong 2 Sampai putus Dan untuk yang kedua kalinya Dipotong 2 Tapi jangan sampai putus Setelah itu kita silangkan Seperti ini Oke cukup mudah kan Dan yang terakhir Kita akan membuat Yang rasa sosis keju Cukup mudah ya Kita pipihkan seperti tadi Nah setelah itu Langsung aja Sosis dan keju Kita gulung seperti ini Nah ini bentuk yang Paling simple banget Oke guys Ini hasil adonan Yang sudah dibentuk tadi Dan sudah aku proofing Selama kurang lebih 1 jam Atau sampai dengan Mengembang 2 kali lipat Dari ukuran semula Dan jangan lupa ditutup Dengan menggunakan plastik ya Setelah itu Kita panggang dalam oven Yang sudah dipanaskan terlebih dahulu Langsung aja kita simpan Di rak bagian tengah Seperti ini Untuk pengaturan suhunya Kita panggang dengan suhu 180 derajat celsius Untuk 10 menit pertama Kita panggang dengan Menggunakan api atas dan bawah Kemudian untuk 5 menit berikutnya Atau sampai matang Kita gunakan api atas aja Oke guys Setelah kurang lebih 15 Sampai dengan 20 menit Seperti ini ya Hasilnya udah matang Langsung aja kita angkat Dan kita tiriskan Lalu kita masukkan Panggangan yang berikutnya Untuk ovennya ini Aku pakai oven terbaru Dari Mito Fantasy Yang ada blowernya Dan fungsi blower ini adalah Supaya hasil panggangan kita Jadi matang merata Oke setelah dikeluarkan dari oven Dan selagi masih panas Langsung aja kita olesi Dengan margarin seperti ini ya Nah kita olesi margarin seperti ini Supaya permukaannya ini Tidak keras Jadi kalau misalkan diolesi margarin Nanti hasil permukaannya ini Jadi lembut Setelah itu Roti unyil yang disetak Dengan spuit tadi Langsung aja kita isi Dengan menggunakan Flas strawberry Untuk resep lainnya Silahkan kalian lihat Di video di atas ini ya Sudah aku upload Bagaimana cara Membuat flas coklat Tinggal kalian ganti aja Coklatnya ini Dengan susu strawberry Oke guys Seperti ini ya Hasil roti unyil Yang aku buat Gimana Bentuknya bagus Dan lucu-lucu banget ya Untuk dijual seribuan Insya Allah Ini langsung diserbu Dan untuk cara pengemasannya Disini aku gunakan Plastik bening Ukuran 10x15 cm Langsung aja kita bungkus Dengan cara seperti ini Mudah banget Pokoknya gak ribet-ribet Langsung aja kita gulung plastiknya Kemudian kita staples Selain di staples Boleh kalian gunakan sealer Ataupun bisa juga Dilem dengan menggunakan slot tip Pokoknya yang simple-simple aja ya guys Oke guys Kira-kira seperti ini ya Kalau misalkan mau kita titipkan di warung Jadi kita bisa kemas dengan Menggunakan plastik seperti ini Dan ini bisa awet Sekitar 3-5 hari ya Tapi kalau misalkan yang pakai flas seperti ini Bikinnya sedikit aja Karena kalau untuk flas itu Cuma 1 hari aja Setelah 1 hari flasnya bisa basi Jadi kalau misalkan ambil pakai flas Kalian bikin beberapa biji aja Sekiranya yang satu hari habis Sedangkan yang untuk yang Varian lainnya Bisa tahan sampai dengan 3-5 hari ya Oke langsung aja aku cicipin Jadi mau Oke aku mau cicipin yang rasa apa ya Oke yang rasa Ini aja deh Oke guys Seperti ini ya Untuk yang rasa flas strawberry Jadi sebenarnya untuk flas strawberry ini Bisa diganti dengan flas coklat Ataupun pelah biasa ya Tapi ini dia merasanya tetapnya Oke bismillahirrahmanirrahim Ini rasanya enak banget ya Mie milky dan juga rotinya Hmm cukup banget Oke guys seperti yang kalian lihat tadi ya Untuk satu resep yang aku kebagikan ini Jadi 50 piece roti bunyil Dan ini tuh bentuknya udah besar banget Nah ini diameternya kurang lebih 10 cm ya Jadi kalau misalkan kalian mau kecilin lagi Ataupun dibikin 6 piece juga bisa-bisa aja Apa sayang? Aduh Keceluk Oke guys semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel aku Supaya kalian atur terus video-video terbaru dari channel aku Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Selamat mencoba Dan Assalamualaikum semua Selamat mencoba